Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi teman-teman semuanya kali ini saya akan membahas mengenai jam mini digital disertai jam sholat, jam waktu sholat ini kalau sudah jadi seperti ini jadi pada tutorial sebelumnya saya sudah tunjukin bagaimana rangkaiannya di dalamnya disini ada rangkaian Wemos ada RTC 3231 saya ada Max 7219 jadi pada kesempatan ini saya akan menemukan dan setelah menjelaskan mengenai program yang ada disini jadi untuk mengatur bagaimana kita akan mengatur ini kita kan tidak ada tombolnya sama sekali disini button-button untuk mengaturnya jadi mengaturnya pakai wifi kita nanti akan menemukan bagaimana kita bisa meremote tanpa menggunakan kabel atau bluetooth yang mungkin sebelum-sebelumnya mungkin teknologinya masih pakai bluetooth sekarang sudah pakai wifi jadi satu perangkat Arduino Wemos di satu ini sudah ada wifi nya bagaimana kita bisa connect menggunakan wifi nanti akan kami jelaskan mengenai program selanjutnya jadi untuk pasangannya jadi tadi sudah dijelaskan bisa di download di playstore jadi ini tampilannya ini ada remote jam ini kita klik aja tampilannya seperti ini jadi ini ada remote jam ini remote jam ini waktu sholat ini ada jam ini ada selesai ada tombolnya selesai ada tutup jadi sebelum kesini pastikan koneksi dulu jadi ada wifi nya kita coba cek wifi nya koneksi nya kita coba kita on up dulu nanti kita on come ini akan searching nah ini disini ada namanya mini jadi ada wifi hotspot dengan nama mini ini kita sudah setting di dalamnya sini ini programnya kita memang kasih nama mini disituai mini kita ada passwordnya jadi kemarin sudah kita simpan ini passwordnya jadi mini kita langsung berarti sudah connect pastikan bahwa ini nya sudah koneksi ke ini jadi ini koneksi ke mini wifi nya terus kemudian kita coba jalankan nanti akan muncul seperti ini tampilannya kita coba tekan ini tombol hijau nanti reaksinya langsung berubah jadi setting jadi kalau lampu berkedip-kedip setting ini artinya sudah connect dengan wifi remote jadi disini di menu ini jadi ini bisa di download di playstore ya teman-teman semua jadi anda menu waktu waktu itu untuk merubah waktu jam terus ada adjustment itu mengubah waktu sholat ini koordinat itu koordinat posisi anda jadi nanti untuk menentukan jam waktu sholat jadi kita coba waktu ya kita coba waktu kita klik nah saat ini kita tanggal 10 bulan 7 2020 jam 19.47 jadi ini untuk menyocokkan jam ini kita bisa rubah jamnya berapa menitnya berapa terus kemudian jika sudah selesai kita simpen nanti langsung menyimpen misalkan kita ubah nih kita ubah jamnya jadi jam 21 nanti kita simpen nanti akan tulisan setting data waktu done artinya sudah selesai cepat kita lihat apakah benar berubah jamnya jam 21 kita tutup dulu kita tutup kita kembali ke menu sebelumnya kalau selesai ini kita tekan selesai nanti otomatis ya langsung ini langsung berubah jam 21 begitu cara mengubah jamnya jadi gak perlu kita repot-repot pakai bluetooth atau pakai tombol-tombol kita pakai wifi aja juga cukup kita coba lagi settingnya kita ada waktunya kita balikin lagi satu waktunya kita ubah ke jam 19 tadi ya oke disini ada settingan lagi ini untuk koordinat posisi ini koordinat posisi lintang bujur CMT ini waktu Indonesia bagian barat 7 kalau mungkin bagian timur bisa dikasih 8 untuk bujur ini adalah koordinat koordinat lokasi Anda jadi biar jam biar jam solatnya sesuai kemudian kalau mau nyimpen kita tinggal simpen kita tutup aja kita lalu adjustment adjustment nah ini adjustment itu ada beberapa ini waktu solat jadi seperti waktu solat di majid-majid itu tapi ini dalam bentuk jam kecil ini ada adjustment subuh kalau subuhnya kekurangan satu menit timbap tanggal jam 01 terus menuju ajan ini menuju jadi kalau adhan kurang 30 menit langsung keluar running tag adhan kurang berapa menit lagi ini kalau disimpen gitu aja oke itu dari penjelasan mengenai cara ngeremotenya ini kita klik selesai ya nah ini sudah selesai lagi jadi teman-teman bisa download disini nanti programnya tinggal menyelesaikan jadi bisa di download di playstore jam remote mini JWS nanti akan keluar silahkan di download disitu nanti untuk programnya sendiri nanti akan kita jelaskan kita bahas setelah ini jadi demikianlah penjelasan ini nanti programnya akan kita jelaskan bagaimana untuk memprogram cara meremote lewat wifi wifi dan kemudian bagaimana nya sama menyimpan di di Arduino ini oke sampai ketemu untuk pembahasan programnya akan kita bahas lagi khusus program bagaimana mengenai program yang jam jam ini dengan Wemos disertai jam sholat oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati